Istri Wakil Gubernur Sulawesi Utara menjadi relawan tenaga medis lawan COVID-19 di rumah singgah ODP. Sosok Dr. Kartika Devi pun menyita perhatian kalayak setelah ikut jadi relawan tenaga medis. Selain sebagai Istri Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Kartika juga ternyata Kepala Birokesra Sulawesi Utara. Istri Wakil Gubernur Sulawesi Utara ini bertugas di rumah singgah orang dalam pemantauan atau ODP di Badan Dikret Maumbi, Minahasa Utara. Sejak Kementerian Kesehatan membuka lawangan untuk relawan tenaga medis, Kartika Devi sudah siap mendaftarkan diri untuk ditugaskan di Jakarta. Rupanya, yang ia inginkan belum tercapai sehingga memilih jadi relawan di dalam daerah saja. Hal itu dikarenakan suaminya tidak mengizinkan dirinya untuk menjadi relawan di Jakarta. Dikutip dari Tribun Sumsel, ia tergerak jadi relawan tenaga medis karena ia memang seorang dokter. Kedua, ia tergerak hatinya karena melihat rekan sejawat bertugas di lapangan menangani COVID-19. Jalim Tegiklar Jalim Tegiklar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati